Halo Sobat, kembali lagi bersama Zepcam disini Masih di game Top War X Pacific Crime Langsung saja Jadi setelah beberapa hari kita melakukan misi penyerangan Kaizu Ada beberapa hal yang baru juga Terutama untuk para pemula wajib tahu Oke, apa saja yang baru kita langsung saja lihat Let's go Kita lihat untuk video eventnya Disini kalian akan melihat misi-misi yang telah kalian selesaikan Ada 4 misi yang sudah open Dan 4 misi yang masih terkunci Dan itu artinya masih banyak hadiah yang bisa kita dapatkan Oke, kita lanjut ke lab Kaizu Sebelum Kaizu di kalahkan Ini masih terkunci dan belum bisa digunakan Dan sekarang ini kita bisa klik Kalian klik saja Dan kita bisa lihat ada Kaizu kepala pisau yang sudah kita kalahkan Oke, disini kalian akan melihat beberapa menu Di pojok kanan atas disini ada hadiah-hadiah yang kalian sudah dapatkan Dan misi yang sudah kalian selesaikan Oke, kita balik Di bagian bawah kalian akan lihat ada ring penyerangan individu Dan ada status hadiah penyerangan Jadi untuk penyerangan ini ketika Kaizu di kalahkan Kalian bisa menyerang 5 kali dalam sehari Kita lihat terlebih dahulu untuk ring individu Disini kalian bisa cek ring kalian di status penyerangan Jadi disini akan dihitung total penyerangan 5 kali dalam sehari itu Setelah Kaizu di kalahkan Oke, kita lanjut ke hadiahnya Disini ada level hadiah drop kalian Jadi disini setiap level berbeda ya untuk hadiahnya Dan bisa kalian dapatkan sesuai level ring penyerangan kalian Jadi jangan sampai terlewatkan untuk setiap harinya Dan bisa kalian lihat disini ada panah kecil Dan kalian bisa geser Ini masih missing data ya Jadi ada beberapa Kaizu yang harus kita kalahkan Kemungkinan besar ini akan sama halnya dengan Kaizu kepala pisau tadi Serta misi dan hadiahnya ya sobat Jadi jangan sampai terlewatkan Dan setiap harinya Jangan sampai lupa untuk menyerang Kaizu Oke, kita lanjut Yang barunya lagi Oke, kita langsung masuk ke lab jigger Disini ada dua yang sudah oven dan satu yang masih proses Untuk gipsy sendiri kita sudah dapatkan secara gratis Dan bisa kalian dapatkan juga lewat gajah Oke, kita lanjut Disini ada coyote Untuk coyote sendiri kita lihat Disini kalian harus membelinya ya sobat Jadi tidak gratis, sayang sekali Jika kalian membelinya Kalian akan mendapatkan satu antrian coyote 100 XP books Dan tidak hanya itu Jika kalian membelinya sekarang Kalian akan mendapatkan coyote ini langsung full ya Bintang 5 Jadi tidak up-up lagi Cukup oke Tapi sayang sekali Untuk hero ini Dikhususkan untuk DL ya Jadi Untuk misi-misi harian Seperti DL WH Jadi kurang oke Untuk war kalian Sebagai koleksi sih Kalian bisa wajib Untuk mendapatkannya Oke, kita lanjut Untuk jigger ketiga ini Disini ada Crimson ya Dan ini masih proses Kalian seperti biasa Harus mengumpulkan Serta mengirimkan kubus energi Sebanyak 10 kali sehari Untuk menyelesaikannya Oke, kita lanjut Ke solusi dispenser Disini untuk permainan ini Kalian akan melihat foto yang sudah terbuka Dan masih ada satu foto tanda tanya Jadi Untuk kalian Kalau bisa untuk sekarang Jangan dulu dimainkan sobat Tunggu semua foto dekorasi terbuka Jadi untuk memaksimalkan permainan kalian Dan siapa tahu Untuk sobat Hanya membutuhkan beberapa kali bermain Untuk mendapatkan semua dekorasinya Oke Itu saja Di 5 hari Kolaborasi Topper X Pacific Rim Dan menu-menu terbarunya Terus selesaikan misi-misinya Dan dapatkan hadiahnya juga Terima kasih sobat Zepcam Yang selalu support channel ini Dan sampai ketemu di next video selanjutnya Terima kasih telah menonton